Allah Syekh Abdullah Al-Bassam Rahimahullah Kita mulai dari Dari kalem mana ya Fahinanahahum Fahinanahahum Lam yantahu ini Boleh jadi Maka manakala Rasulullah Melarang mereka Lalu mereka tidak mau berhenti Bahkan mereka Terus menerus Meminta agar apa Diizinkan untuk wisol Ini memang Walaupun ini Rasulullah melarang Tapi dari si yang lain menunjukkan apa Semangat Rasulullah untuk ibadah Nah kalau sekarang Kalau mereka boleh Kalau sebagian orang boleh Mengeluh Mereka akan mengeluh Janganlah sholat itu 5 kali 3 lah Atau cukup sekali aja Atau 2 tahun sekali aja Eh 1 tahun 2 kali Itu kalau apa Kalau mereka jadi Rasul Tetap ketika nanti Israq Mirat akan apa Minta tawar-tawar lagi Itu kalau rasulnya adalah Para penggemar bola itu Sehari semalam 5 pun berat Nah sementara sahabat Mereka dikasih puasa yang ringan Mereka minta tambah Karena memang mereka semangat Ini memang Jiwa yang lain Maka barang siapa mengatakan Oh kita dengan sahabat Saya malas sama-sama manusia Punya darah Nah harus tahu diri Siapa mereka Siapa kita Mereka taat pada Allah Dan mereka mengalahkan sekian negeri Nah kita Banyak yang malas untuk taat Dan kita bukan mengalahkan Satu negeri pun Bahkan kita taat kepada Apa kebanyakan Gaya-gaya orang kafir Sangat terbalik Seakan-akan sahabat itu Di langit ketujuh Sementara kita bukan Di permukaan bumi Bahkan di sumurnya Ini harus tahu diri Baik Maka manakala para sahabat Masih seperti itu Akhirnya Rasulullah Mengajak mereka untuk wisol Untuk menguatkan larangan Dan juga untuk apa Menguatkan hardikan Silah kalian rasakan sekarang Bagaimana kalau wisol Terus-menerus seperti aku Ikuti aku Ternyata apa Lama-lama ya berat Kalau sampai tiga hari Tiga malam Tidak puasa Dan untuk menjelaskan Hikmah dari larangan Terhadap mereka itu Yaitu Untuk menjaga Kehidupan mereka Agar tidak melemah Dan agar kuat Di dalam menolong Agama Allah Dan seterusnya Dan agar menjadi jelas Apa itu Kerusakan Yang dengan sebab itu Rasulullah melarang mereka Setelah datangnya penjelasan ini Penjelasan dengan apa Dengan Langsung dibuktikan Setelah puasa wisol Tiga hari itu Langsung Mereka pun berhenti Dan inilah yang diinginkan Agar mereka berhenti Dari apa Terlampau berdalam-dalam Dan ini adalah Masih masa turunnya wahyu Bukan berarti Oh sahabat aja suka gitu Enggak Ini masih masa turunnya wahyu Masih apa Masih masa pendidikan Masih masa pelatihan Sekarang wahyu telah sempurna Telah jelas Apa yang harus dilakukan Telah jelas Apa yang harus ditinggalkan Sementara Sebagaimana Dicebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Para sahabat terkadang Meminta ini dan itu Ke Rasulullah Dan mengharapkan Datangnya apa Datangnya Wahyu yang berikutnya Datangnya Ruhsah Dan juga datangnya Nasih dan Mansur Dan seterusnya Alhamdulillah Makanya terkadang Sahabat masih apa Mencoba untuk Untuk Apa istilahnya itu Menawar-nawar Barangkali datang Wahyu yang berikutnya Ada pun sekarang Tidak boleh lagi Ada penawaran Wahyu telah jelas Dan syariat sudah Apa yang paling mudah Sesuai dengan Yang Allah Ta'ala Kehendaki untuk kita Kemudian Beliau mengatakan Rasulullah S.A.W. Melarang mereka Dari wisal Sebagai bentuk Kasih sayang Kepada mereka Maka ini tidak Menghalangi Makna Bahwasannya Larangan itu Untuk pengharoman Bukan semata-mata Belas kasihan Berarti Oh ini sekedar makro Saja enggak Memang segala Syariat adalah Sebagai rahmat Bahkan ini Lebih menguatkan lagi Ini betul-betul Diharamkan Karena akan Membahayakan kalian Sebagaimana apa Untuk apa Allah mengharamkan Kita minum Khamar Atau makan Daging Daging khinjir Atau makan Yang lain-lain Karena rahmat Untuk kita Agar kita tidak terkena Bahaya-bahaya Yang mengancam Di dalam Benda-benda Yang merusak Tadi itu Tidak berarti Kalau ini rahmat Berarti Oh ini adalah Makroh saja Bukan Karena termasuk dari Rahmat Rasulullah Kepada Para sahabat Adalah Mengharamkan Wisal Kepada mereka Setiap perintah Dan larangan syari Itu dibangun Di atas Rahmat Dan belas Kasian Dan ini kalem Yang bagus Ada pun Perincian Yang dipilih Oleh Imam Ahmad Dan disebutkan Oleh Ibn Al-Qayyim Bahasanya Ini adalah Ucapan Yang paling adil Yang paling Pertengahan Lihat Di Abi Said Berdasarkan Hadith Abu Said Jangan kalian wisal Barang siapa Dari kalian wisal Hendaknya wisalnya Sampai ke waktu sahur Rohal Bukhari Memang ini Wisal yang paling Pertengahan Dan paling mudah Yang penting apa Tidak sampai Menyebabkan kita Kuasa 24 jam Tetap harus ada Ada unsur makan Di situ Walaupun di Waktu sahur Karena hakikatnya Sekedar apa Menunda Makan malamnya Mengakhirkan Makan malam Tetap ada Berbuka Di situ Sementara Orang yang puasa Dalam sehari semalam Dia punya hak Untuk apa Satu kali makan Yang lain-lainnya Adalah apa Boleh Boleh dua kali Boleh tiga kali Tapi tetap Yang paling baik Dan paling utama Adalah Meninggalkan wisal Secara mutlak Seandainya Di dalam wisal itu Walaupun wisal Yang sampai ke sahur Itu Tidak ada Kerusakannya Kecuali Tidak ada Bahayanya Kecuali Kita meninggalkan Penyegeraan Berbuka Yang itu sangat Dianjurkan Misalnya ini cukup Untuk apa Kita menghentikan wisal Menyebabkan apa Kita tidak Melakukan sunnah Yang jelas tadi Sunnah untuk Menyegerakan Berbuka Dan menyelesihi Ahlul kitab Tayyib Ilahuna Subhanakallahumma Wabihamdika La ilaha ila Anta Astagfirullah Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Terima kasih.